Intro Halo guys, kali ini saya akan mencoba mendaki ke puncak salak Tapi rencananya tektok sih, enggak ngecam Cuma satu hari sekarang doang Ini kita pakai jalur murbay Pia murbay citaman, cimelati Oke, biasa seperti biasa sama teman-teman ini Semua ada di depan Ini jalur ke pos citaman Seperti ini Ayo sok-sok Ini rekan-rekan semua Nah, ini jagonya pendaki Oh, suhunya Saya juga kalah sama si ibu ini Namanya Burini Biasa CS saya juga ini Tiap kemana-mana pasti selalu sama Burini Itu di depan biasa ada ija Si pendaki cilik kita ini Aduh Ija Hebat tuh Udah keberapa kali ya bu ija Ketiga kali ke puncak manik salak satu ini Ya Alhamdulillah ini cuacanya Cerah juga Enak Tuh Ija ada Si pendaki cilik di depan aja Wah Ija kecapean Dia haus Sudah minum Tuh Resort Pintu gerbang pendakian Untuk Kesalak Piacitaman ini Udah kelihatan Di depan Kasian Ija kayaknya fisiknya kurang Kurang pit Katanya sih kurang tidur Jadi agak Agak lemes katanya Kasian Ija Hei Halo semangat Jangan cemberut gitu dong Ayo biasanya kamu juga kamu senyum Oh iya katanya mau pelan-pelan jalannya Ini lagi pendaftaran si maksi Dua tau Si ibu Si ibu Ibu tiketnya dong bu Tiketnya Tiketnya Nih Tiketnya Berapa guy Tiketnya cuma 10 ribu Untuk Tiket masuk Uang kebersihan Seikhlasnya sih sebenarnya Tadi kata si ibu Mau 50 ribu juga gak apa-apa ya pak ya Kalau uang kebersihan ya pak Seikhlasnya Udah Kelar Ibu coba lihat tiketnya bu Nah guys itu tiketnya Ini juga sama nih Suhunya Pusindahki nih Mama Ina Namanya Ini ibu Rini Yang udah lintas Lintas Pulau kayaknya ini ma Lintas pulau nih Bener Bener Ini dia Shelternya Untuk Pusit Taman itu Enak sih tempatnya Pada datang Tuh lagi Beres-beres Packing Carial Ulang Si ibu Ada yang lagi Duduk santai Ada yang lagi eksis Tuh foto-foto Ada yang mainin kucing Oh macem-macem Ada yang lagi ngopi Ngobrol-ngobrol Banyak yang rokok Tuh Alaman Daging kucing Foto Ayanet Oh ya Allah Sebelum kita Melaksanakan Pendaktian ke atas Untuk Keselamatan kita Baik Di perjalanan Sekarang naik Dan Nanti turun Mudah-mudahan selamat Dan kita Semoga selamat Amin 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 Untuk itu Kita Sejujurnya Untuk berdoa Alhamdulillah Berdoa 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 Nih kita mulai Melakukan perjalanan Penyakian Biasa Teman-teman Gak jebo Kayak gitu Genangan Tempat istirahat Bale-bale Puncak salaki Set Nah Papa Yunus Papa Yunus Nih jalurnya Seperti ini Ternyata Salah Jalur Sama Sama Ibu Aja Tuh Tuh Pada mulai Naik-naik Ayo naik-naik Ke puncak gunung Ada Ada Bu Ici Bu Ina Tuh Bu Nur San Itu Bu Nur San Sandi Nur San Berju Jalurnya Jalurnya Halurnya Jalurnya Jalurnya Tidak Tidak ini guys kondisi trekkingnya kayak gini untuk salak ini hutanya rapet banget hutan tropis hai hari batu pagar ini berada hai 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 bolong naik wadahnya wadahnya nggak ada air agar tidak Jadi emang Sumber saya dimana? Sumber air sudah dekat kakak Sudah dekat Nah guys kita sudah sampai Ke pos 1 nih Di pendakian salak ini Ini pos 1 Istirahat dulu Sebentar Minum dulu minum Bawa atur Gak ada katanya sekarang Di pos 3 Udah aja dibongkar Nah kita mau melanjutkan lagi perjalanan Istirahatnya sudah Nih Jalur trekkingnya Seperti ini Salak Jalurnya Mulai nanjak-nanjak Jalur trekkingnya ini Terus nantek Gak ada bonusan Bang Sandi Ada Bang Acuy Tuh yang punya channel Cukup menang-nang juga guys Yang punya channel Pejalan kaleng-kaleng Subscribe juga Itu pejalan kaleng-kaleng Seru Jalur trekkingnya Kita lagi nungguin dulu Yang di belakang Ketinggalan berapa orang Tiga ya Tiga Nah guys Kita ini Mau menuju ke pos 2 ya Ya Treknya Makin menanjak Hutannya juga Makin rapet Karena emang Gunung salak ini Hutan tropis juga Jadi ya Kerapatan Pohonnya itu Sangat rapat sekali Kita juga Agak hati-hati ini Soalnya Nanjak banget Wow Tinggi salak itu sebenarnya Cuma 2211 ya 2211 mdpl Tapi Treknya ini loh Bikin Bikin Ngosan Bener-bener Enggak dikasih ampun Sama sekali Dari tadi Kita nanjak terus Dari pas awal Pendakian Pintu masuk Citaman itu Terus aja Apalagi ini Kerapatan hutannya Sangat rapat sekali Sinar matahari juga Cuma tembus sedikit-sedikit Itu di depan Mengacui Alhamdulillah Sekarang kita sudah Sudah Nyampe ke pos 2 Pos 2 Pos 2 Tuh di depan ada si ibu Mau acui Tetap setia Menemani perjalananku Pos 2 Pos 2 Nyampe-nyampe Ternyata ada Yang udah dulu Enggak tahu Di belakang Tapi ada 4 orang kok Yang ngaping Ada tim penyapu Ada tim penyapu Bukan sapu injuk Tapi itu Pos 2 Enak sih Ini juga si ibu Sebenarnya orang handal juga Saya juga kalah Bener Aduh asli Salut saya sama si ibu ini Ada si A.A. dari Tangerang Si ibunya lagi masak Ibu Aduh Anteng banget Masak apa bu Masak air Masak air Masak air Ya Allah ada yang nemplok Aduh Sepertinya mau yoga disitu ya Iya Pada istirahat dulu Di pos 2 Bawa timun 2 kilo Mesti dibawa Itu Geblek Guys Kita sekarang Melanjutkan lagi Perjalanan Dari pos 2 Menuju ke pos 3 Dan Suhu udara sekarang Udah agak dingin Badan juga Lumayan agak dingin juga Karena tadi Di pos 2 Agak kelamaan Sekitar 15 menit Istirahatnya Ini kita lagi lanjut ke pos 3 Di depan Biasa tim ibu-ibu Di belakang juga ada Jalur tracknya Masih tetap Nanjak Jalur trackingnya Nanjak terus Ibu Semangat bu Ayo 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 kamu bisa Alhamdulillah Akhirnya Akhirnya sampai ke pos 3 Bukan sampai puncak Puncak masih lama Pos 3 Ini Gimana Mau nungguin dulu yang lain Nih Di pos 3 Istirahat dulu Sejenak Sambil nungguin yang Ketinggalan di belakang Yang sejenak Yang sejenak Nih Kita sudah Nyampe pos 3 Ada si ibu Digelapin Sengaja Biar hemat Aku nyonclok Nih tahan Iya Ayo ibu Awas ibu Aduh Ibu nyonclok Awas ibu Disirut Disirut Lumayan Lumayan Kita mau melanjut lagi nih Dari pos 3 Ke pos 4 Wah Tracking phone nya patah Karena di pos 3 Barusan agak kelamaan Jadi badan dingin Dingin Siapa yang pengen ngebasok tuh Di belakang Aku Oh ibu pengen ngebasok Ntar di atas deh Ada tukang basok Nih Lanjut lagi Ke pos 4 Wow Tanjakan yang mantep Nih Jalurnya Seperti ini Dan Mang acuy Kasian Tracking phone nya patah Ini nanjak banget Lem dulu Lem biru aja Lem biru Bener Tuh Dia Para Para pendaki cantik Ini nih Aduh Tanjakan nya seperti itu Ekstrim Wow Pokoknya Wow Gimana bu Wow Cilok Cilok Ayo Ayo Bentar lagi Ada tukang cilok Nah ini teh ina Ini mang suhe Ini teh ici ya Ici Iya Nih Jalur track nya Untuk menuju pos 4 Seperti ini Nanjak 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 Ternyata pemirsa Pos 4 nya Belum keliatan Pemirsa nya Eh pemirsa nya Ternyata Pos 4 nya Belum keliatan Pemirsa Aduh Ini jalur track nya Dasyat Hahaha Keren Abis Ini Kondisi Hutanya rapet banget Semakin ke atas Semakin rapet Ini guys Kita lagi Istirahat dulu Karena Ternyata Pos 4 nya Masih jauh Lumayan Tadi dari pos 2 Ke pos 3 Agak Cepet Soalnya kan Jalurnya Pendek Tapi dari pos 3 Ke pos 4 Jalurnya panjang Track nya Juga luar biasa Ini sambil Nungguin temen temen Yang di belakang juga Ada berapa orang Yang di belakang Mang Acuy Empat Empat orang ya Ada empat orang Ini saya sama Mang Acuy Berdua ini Lagi nungguin juga Kasian Soalnya kalau Ketinggalan terlalu jauh juga Kita juga Ini Cuma berdua gitu Yang di belakang juga Pasti Kasian Oke Nih Si Ija udah mulai move on Sekarang nih Udah Staminanya udah stabil Gak kayak tadi Manja-manja terus Kuat Sekarang udah Gimana aja Oke Oke Tuh naik Ayo terus 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 Tuh si Ija Minta istirahat dulu Katanya Capek Ija Coba sini Istirahat Ija tuh capek Menyegar Menyegar ada Capek Oke Oke Nyemangatin si Ibu Gaya lo Gaya lo nyemangatin Tadi Tadi aja Tadi aja manjanya Tadi aja manjanya Nau dubila Apa Ija kayak apa Yang lambat tuh Si putur Si putur Si putur bu Si putur bu Ayo lagi ah Nanti ke susul ibu Ayo lagi ah nanti ke susul ibu Ayo lagi ah nanti ke susul ibu Nih kita Masih Menuju ke pos 4 Belum sampai pos 4 nih Jalurnya Mulai menyempit Ternyata si Ija minta istirahat lagi nih Tuh capek Katanya Kotor Tadi jatuh ya Ngambilnya jalurnya Yang susah-susah sih Ija ma Tadi main gampang Enggak Udah tau tadi Enggak ngikutin Orang pake jalur pinggir Malah pake jalur tengah Jadi nyangkut ke akar Masih di belakang Ibu Nih Jalur treknya kayak gini Banyak sekali akar pohon Jalurnya curam Menanjak Mantep Kita belum sampai ke pos 4 loh Dari pos 3 tadi Inilah Trek salak Pedas banget jalurnya Walaupun kecil Tapi Cabe rawit Dengkul ketemu jidat Dengkul ketemu jidat Dengkul ketemu Apa ya ini Dagu Dagu iya Makanya disebutnya Tanjakan gado Iya bener Asli Belum 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 pos 4 ini Masih jauh Nanti juga ada sendiri Mengotep Nih Akhirnya kita Nyampe ke pos 4 Alhamdulillah Pos 4 Itu di depan si Ija Yang naik Awas Ija Hati-hati Bisa gak Alhamdulillah Akhirnya guys Kita nyampe ke pos 4 Nih pos 4 Pos 4 Wah si Ija Makin semangat Tuh Lagi minum si Ija Kecapean Oke Gak capek Oke Tuh guys Berarti kita tinggal 2 pos lagi Yaitu pos 5 Sama pos 6 Terus menuju puncak Halo Tuh si Ija Itu ibu-ibu pada melukin apa Coba Ya ampun Pos yang dikangenin Pos yang dikangenin Pos 4 Makanya itu pohonnya pada dipeluk semua Tuh Wess Lumayan Tracking dari pos 4 ke pos 5 Lebih dasyat Nanjak banget Tuh Nih dia Jagoan Cile Kita Kenapa Ini tolong tarik Ayo Majengkan Majengkan Ayo bisa Kaya ini kecil Udah Awas satu hati-hati Kalau duduknya Ya Capek ya Capek enggak Capek dikit Capek dikit Mantep Tuh Tegina Kabutnya Turun Ini Belum sampai pos 5 Anginnya kenceng Kabutnya juga udah turun Tuh Kabutnya Udah mulai turun Halo Jatuh kedinginan Pake jaket Mama Inak Itu juga Ada pendaki yang turun Kita baru naikin Belum sampai pos 5 Kabut udah tebal banget Inilah Gunung Halimun Salak Udah treknya Sangat pedas Kabutnya juga Kayak gini Mantep Kabutnya Tebal Belum sampai pos 5 Alhamdulillah Akhirnya Kita nyampe ke pos 5 Setelah Perjalanan yang Super Mantap Kabut ini Tebal banget Ya Allah Yang di belakang juga itu Jangan keliatan Nih Dia pos 5 Berkabut Banget Gelap Guys Saat ini Saya ada di pos 5 Mau lanjut Jalan lagi Ke pos 6 Anginnya kenceng Banget Kabut juga tebal Suhunya dingin Lengkap banget Ini Trekkingnya juga Aduh Hai Pokoknya Wow Bikin Dengku Leklok Kalau penasaran Coba aja Kesini deh Kesalak Kabutnya Kabutnya makin tebal Guys Terus juga Medannya basah Banyak air Ini kita Menuju ke pos 6 Dari pos 5 Tadi Istirahat sebentar Langsung lanjut Sampai ke pos 6 Tapi Ini udah Berkabut banget Berkabut banget Angin juga kenceng Pas 6 Dari pos 6 Langsung menuju puncak Jam menunjukkan Pukul 12 Kurang 5 menit Tadi dari pos Bawah Citaman itu Kita Mulai Jam 8 Ini jam 12 Baru sampai Pos 6 Ini lagi pada Istirahat juga Ini kita sekarang Mau melanjut lagi Ke puncak Dari pos 6 Langsung menuju puncak Ternyata Cuacanya Kurang mendukung Ini Cae-caae semua Kabutnya mantep Kebal banget Kebal banget Yuk Guys Kita Lagi menuju puncak Cuma ini Kejimahku hujan Hujan Deras Jalan Jalan juga Pada licin Kenapa? Salak Kalau untuk Para pendaki Tiap pendaki Segala peralatannya Mesti benar-benar Disediakan Untuk safety kita juga Kayak seperti Sekarang kan Kita gak bisa Menduga gitu Kalau cuaca Bakalan berubah Kayak gini Makanya persiapkan Jas hujan juga Itulah Jangan lupa Nasi Nasi Iya Orang Sunda kan gitu Enggak bisa lepas Dari Nasi Ampun Trekkingnya itu Salak Mantep Mantep banget Bentar lagi Kita sampai ke puncak Nih Ada Licin semua Jalannya Ajib Udah mulai kelihatan Tapi ini hujan Nih Udah nyampe Ke puncak Salak Satu Puncak Manik Gunung Salak Alhamdulillah Walaupun kondisi Cuaca hujan Saya benar-benar Diguyur hujan Ini Dari pos 6 Tadi Akhirnya Saya Nyampe Ke Puncak Manik Salak Salak Satu Iya Alhamdulillah Herobi Alamin Coba Aku Video dulu Akhirnya Kita mulai Turun Lagi Sekarang Menuju Pulang Bismillah Terima kasih Terima kasih.